Rahasia 180 Patung Mas Jilid 7 Sai Ho Atsu merasa cerita kiameng itu cukup masuk akal, katanya sambil mengangguk, ya, betul. Jadi selama ini kita sama tertipu oleh akal topi Sien Kun betul, sekarang peta palsu itu berada di tangan Kwi Kok Jibu Siang, Li Hun Nyo Nyo dipaksa membawa mereka untuk mencari si melocian PWE, sekarang para tokoh Hoa San Pai, Tiam Jong Pai, Tai Kek Bun dan lain-lain juga ikut menguntik dengan ketat dengan harapan akan dapat merebut peta itu, hahaha, tak tersangka di dunia persilatan terdapat manusia keblingar sebanyak itu, aku kira akhirnya mereka bisa mampus semua gara-gara peta palsu itu, ucap Sai Ho Atsu dengan tergelak. Manusia mati karena harta burung binasa lantaran pangan, ujar kiameng dengan gegetun. Sejak rahasia kota emas tersiar di dunia persilatan hingga sekarang, sudah cukup banyak orang menjadi korban gara-gara ikut berebut peta itu. Namun masih banyak orang yang belum menyadarinya mereka tetap memandang emas terlebih penting daripada nyawa mereka, sungguh sukar untuk dimengerti, setelah termenung sejenak, kemudian ia tanya Sai Ho Atsu. Dan mengapa locian PWE bisa jatuh dalam cengkeraman mereka cukup panjang bila diceritakan, tutur Sai Ho Atsu. Tempo hari, setelah kau tinggalkan bulim tehco dan mengunjungi gubuku, berturut-turut selama 2-3 hari tidak aku lihat kemunculanmu di warung minum itu dengan menyamar diriku. Maka wehologin menduga pasti terjadi sesuatu atas dirimu maka diam diam bersama gurumu kami memeriksa keadaan gubuku dan diketahui kamu memang sudah tidak berada di situ lagi. Lantaran kepergianmu tidak meninggalkan suatu pesan tertulis di gubuk itu sebagaimana telah kita atur, maka kami memastikan kamu diculik orang dengan kekerasan yang tak dapat kau lawan. Cuma kami yakin orang yang menculik dirimu itu tiada lain tujuannya hanya memaksamu membawanya ke daerah selatan sini untuk mencari harta karun, apapun juga keselamatanmu tidak perlu dikhawatirkan, maka kami pun tidak cemas bagaimu. Sejak itu, mau tak mau aku harus main sembunyi terlebih ketat, setiap hari aku sembunyi di dalam kamar dan main catur dengan gurumu. Selang beberapa hari pula, pada suatu petang hari, tiba-tiba warung minum kedatangan seorang setengah umur berwajah murung, dia mencari keterangan kepada wehologin tentang jejaku, katanya ibunya sakit keras dan bermaksud memohon pertolongan tabib sakti Sim Tiong Ho untuk mengobati sakit ibunya. Orang itu menyamar seperti orang awam yang sama sekali tidak kenal ilmu silat, namun wehologin tetap menjawab bahwa dia tidak tahu tempat tinggalku. Lain orang itu tanya wehologin apakah Sai Ho Atu sering minum teh di warung itu. Wehologin mengiakan. Karena itulah orang itu menyatakan hendak menunggu kedatanganku di warung minum itu, sebelum menemui diriku dia tidak mau pulang, hektometer, orang itu ternyata cukup sabar juga, sehari aku tidak muncul, tiap hari dia tetap menunggu di warung minum itu. Berturut-turut tiga hari telah lalu, wehologin lantas berunding denganku untuk tanya dulu di mana tempat tinggal orang, kemudian akan mengirim orang untuk menyelidikinya. Jika benar di rumahnya ada ibunya yang lagi sakit keras barulah dapat dipastikan dia, memang bukan orang. Persilatan. Jika begitu halnya barulah akan aku terima undangannya untuk mengobati ibunya yang sakit. Aku setuju atas gagasan wehologin itu. Maka lojin lantas bicara iseng dengan orang itu dan memancing keterangannya. Orang itu mengaku tinggal di Teng Kah Kau, namanya Teng Hian An, bekerja sebagai penjual minyak dan macam-macam keterangan lain. Wehologin merasa Teng Kah Kau terletak tidak jauh, diam-diam ia minta seorang kepercayaannya ke sana untuk menyelidiki orang si Teng itu. Hasilnya membuktikan bahwa di Teng Kah Kau memang betul ada seorang penjual minyak bernama Teng Hian An, malahan ibunya yang dikatakan sakit keras itu pun ditemukannya. Maka tanpa ragu aku ikut orang itu ke rumahnya untuk mengobati ibunya. Sebelum berangkat malahan aku sudah menyamar dan wehologin memberi penjelasan sekadarnya kepada orang itu apa alasannya aku menyamar. Setiba di tempat tinggal Teng Hian An hari pun sudah gelap. Setelah istirahat sekadarnya segera aku diundang Teng Hian An untuk memeriksa ibunya. Tanpa sanksi aku duduk di pinggir tempat tidur untuk memeriksa denyut Nadi Nenek yang sakit itu. Tapi siapa duga, hei coba kau terkah, apa yang terjadi kemudian Kiameng tertawa dan menjawab, mendadak Nenek itu membalik tangannya dan berhasil mencengkeram urat Nadi Mohah, Memang betul begitu, seru Sai Hoa Tzu. Rupanya mereka sengaja mengatur perangkap licik begitu. Kemudian baru aku ketahui Teng Hian An memang betul ada, ibunya juga betul lagi sakit keras. Bedanya orang-orang tersebut yang ditemui orang kepercayaan wehologin memang betul sebaliknya orang-orang yang aku temui palsu seluruhnya, Hihi, tipu akal mereka itu sungguh sangat bagus seru keki dengan tertawa. Memang, ujar Sai Hoa Tzu. Waktu itu aku tidak habis mengerti meski sudah memeras otak untuk memikirkannya entah kera bagaimana mereka mengetahui aku sembunyi di Bulim Tehco, sampai malam ini barulah aku paham duduknya perkara. Rupanya mereka itu adalah anak murid Topi Sien Kun. Kiranya peta pusaka yang diperebutkan antara Hu Kui Ong, Bulim Sam Kuai, Lihun Nyo Nyo Kui Kok Jibu Sieng dan lain-lain, semua itu adalah sandiwara yang telah mereka atur. Pantas juga mereka mau meninggalkan dirimu yang menyamar sebagai Sai Hoa Tzu gadungan untuk dibekuk oleh Hu Kui Ong, namun damdiam berusaha lagi menculik diriku Sai Hoa Tzu yang tulen ini, dan siapa pula nenek yang menyaruh sebagai ibu yang sakit keras itu tanya Sukiameng. Sai Hoa Tzu Sien Tionghar menuding si kakek baju hitam yang pertama dipukul pingsan oleh Sukiameng itu, tuturnya, Samaran Tua Bangka ini. Waktu itu hari sudah gelap, di dalam kamar juga tidak ada lampu, maka aku kena dipukuli mereka. Kemudian mereka lantas menyembunyikan locian PWE di dalam peti mati tanya Kiamengkula. Betul, sepanjang jalan mereka tidak bicara, selama itu juga tidak pernah memperlihatkan senjata khas mereka, yaitu pedang lemas, sebab itulah sejauh ini aku tidak tahu mereka adalah anak murid Tokpi Sien Kun, dan sekarang semuanya menjadi jelas, ujar Kiameng. Akhirnya kita tahu bahwa peta kota emas itu berada di tangan Tokpi Sien Kun. Ada niatku hendak memperalat keempat orang ini untuk memaksa Tokpi Sien Kun menyerahkan peta, entah jalan ini dapat ditempuh atau tidak aku kira rencanamu hanya akan sia-sia belaka, ujar Sai Hoa Tsu dengan menggoyang kepala. Tokpi Sien Kun pasti tidak mau menolong keempat muridnya dengan melepaskan peta pusaka, betul, Tuka Sikih Ki. Menurut pendapatku, lebih baik bunuh saja keempat orang ini dan segera kita berangkat ke Tianti, sedapatnya kita berusaha mencuri peta itu dari Tokpi Sien Kun, aku kira Kiameng ini lebih baik, bunuh keempat orang ini, Kiameng berkerenyit kening. Keempat orang ini bukan manusia baik-baik apa halangannya dibunuh saja ujar Keh Ki. Kiameng merasa serba susah katanya, membunuh keempat orang ini sebenarnya berarti menumpas. Empat bibit bencana bagi dunia persilatan, kalau perlu mestinya dapat aku binasakan mereka sejak tadi. Tapi sekarang, aku rasa keadaan sudah berbeda, mereka tidak mampu melawan lagi bila dibunuh dalam keadaan begini rasanya rada-rada, betul, sekarang masih ada suatu care lain, Tuka Sai Hoa Tsu. Jalan lain apa tanya Kiameng? Musnahkan ilmu silat mereka, lalu bebaskan mereka, sambung Sai Hoa Tsu. Betul, seru Kiameng girang. Punahkan ilmu silat mereka dan jadilah mereka orang cacat yang tak berverguna serta selamanya tidak mampu berbuat kejahatan lagi, tapi sebelum kita kerjai mereka lebih dulu boleh kita minta pengakuan mereka, ujar Sai Hoa Tsu. Kiameng menyatakan setuju. Lebih dulu ia seret keluar hektok hang kiseki, dibukannya hiatu untuk menyadarkan dia, lalu menutup pula ia tuh kelumpuhannya agar setelah siuman orang tidak dapat melawan. Tidak lama kemudian perlahan si kumbang hitam berbisa itu mulai siuman. Seperti diceritakan tadi, ia pingsan kenapa pukulan Sukiameng di bagian belakang kepala ketika ia baru masuk ke tempat parkir itu, maka dia tidak tahu segala apa yang terjadi. Setelah siuman sekarang, ketika melihat di depannya berdiri Sai Hoa Tsu dan Sukiameng bertiga, seketik air mukanya berubah, serunya kaget. Hei Kera, Kera bagaimana aku ditawan kalian Kiameng tersenyum, coba kau pikir, sebelum kamu jatuh pingsan, apa yang sedang kau lakukan dengan bingung kiseki menjawab, Aku, aku, ah, ingatlah aku. Waktu itu aku datang ke sini hendak mencari paman guru, pengtesiu yang menjaga tempat ini bilang paman guruku tidak berada di sini, kemudian, kemudian aku pergi menjemuk peti mati di dalam kereta dan, dan mendadak belakang kepalaku dipukul orang dan. Hektometer, jangan-jangan kamu inilah yang menyamar sebagai pengtesiu Kiameng tertawa, Betul. Apakah kau tahu aku ini siapa kiseki coba mengamat-amati Sai Hoa Tsu dengan wajah heran, kejut dan bingung, tapi segera ia pun menyadari duduknya perkara, tiba-tiba ia menjawab dengan ketus, Hektometer, sudah tentu aku tahu siapa kamu ini, sekarang kamu sudah jatuh dalam cengkeraman kami, kamu ingin hidup atau mati tanya Kiameng. Biarpun aku minta mati, apakah kamu Su Kiameng berani membunuh aku jengek kiseki? Memangnya kau kira aku tidak berani Kiameng menegas dengan tertawa. Jika kau tahu siapa diriku, apakah kau berani, aku tahu kamu ini murid kelima topi sin kun, namamu Kiseki alias Oh Tok Hang, betul tidak potong Kiameng. Seketika air muka Oh Tok Hang berubah pucat, jadi, jadi semuanya sudah kau ketahui betul, Kiameng mengangguk. Meski bagus akal men selundup kalian ini, namun sayang kalian bernasib sial, seketika Oh Tok Hang merasa gelisah, tanyanya, dan dimanakah ketiga Su Hengku sudah mampus semua, tersisa kamu ini seorang, jawab Kiameng. Apa betul kenapa tidak? Apakah kau kira aku perlu berdusa Oh Tok Hang mulai kelihatan ada maksud menyerang, ucapnya dengan lunak, baiklah, apa yang ingin kau ketahui? Ada dua, ujar Kiameng. Pertama, peta yang dikirim Su Hengku melalui merpati pos itu, kira bagaimana diperoleh gurumu. Kedua, di mana gurumu menyimpan peta itu setelah aku katakan, apakah akan kau bebaskan diriku tanya Oh Tok Hang? Ya, cuma kamu harus mengaku dengan sejujurnya kalau tidak, nasibmu akan serupa ketiga Su Hengmu, setelah merasakan siksaan baru binasa, muka Oh Tok Hang berubah pucat, katanya, baik, akan aku katakan terus terang. Peta yang dikirim Su Hengmu dari wilayah selatan itu diperoleh kami secara tidak sengaja. Pada suatu hari, Su Heng kami yang kedua menemukan seekor merpati pos yang hinggap di atas pohon di dekat Tianti, pada kaki burung merpati terikat sebuah bumbung bambu kecil. Karena tertarik Su Hengku lantas membidik dan menangkap merpati pos itu. Hasilnya ditemukan sehelai peta di dalam bumbung bambu dalam peta itu terlukis dengan jelas oleh Su Hengmu. Maka dapatlah kami ketahui bahwa dia menemukan sebuah kota emas purba di tengah hutan belukar pegunungan sana. Setelah mendapatkan peta pusaka itu, dengan sendirinya guru kami ingin memilikinya sendiri. Tapi lantaran tanah pegunungan tempat kota emas itu diketahui banyak gas racun yang jahat kalau tidak pergi bersama seorang yang ahli menawarkan gas racun tentu sulit untuk mencapai tempat tujuan. Sebab itulah guru kami memerintahkan kami berempat bersama Ca dan Co berdua mencari tabib sakti Sim Tiong Ho. Inilah seluk beluk urusan ini, bila mana ada yang dusa biarlah aku mati secara tidak layak. Lantaran dalam surat Gak Siklem memang pernah menyatakan peta telah dikirimkan melalui merpati pos, maka Kiameng tidak sanksi terhadap keterangan Oh Tok Hang tentang peta itu diperoleh secara tidak sengaja. Segera ia tanya pula, lalu di mana gurumu menyimpan peta itu mungkin guru kami menyembunyikan peta itu di kamar tidurnya yang terkenal sebagai Soan Kiong, tutur Oh Tok Hang. Kening Su Kiameng berkerenyik demi mendengar istilah Soan Kiong atau Istana Putar. Pikirnya, ternyata tidak terlepas dari dugaanku. Tapi urusan menjadi agak sulit sekarang, kiranya Soan Kiong atau Istana Putar yang terkenal itu adalah tempat berfoya-foya topi Sim Kun bersama anak muridnya, istana dibangun serupa istana raja, megah dan mewah. Banyak pesawat rahasia di dalam istana dan aneka macam gerak perubahannya, biarpun tokoh silat kelas wahid, kalau tidak paham seluk-beluk pesawat rahasia di dalam istana juga sukar menerobos ke dalam istana. Sudahlah masuk Kiameng mendengar cerita tentang keajaiban dan kelihayan istana putar itu, sejak mula juga dia kuatir kalau topi Sim Kun akan menyimpan peta pusaka di tengah istana rahasia itu. Dari keterangan oh tokahang sekarang terbukti dugaannya itu memang benar, keruan diam-diam ia mengeluh. Setelah termenung sejenak, kemudian ia tanya lagi, kamu kan murid kesayangan topi Sim Kun. Dan aku kira kamu sangat apal terhadap seluk-beluk istana putar itu tidak? Sangat terbatas pengetahuanku mengenai istana itu, jawab oh tokahang. Selain guruku, rasanya tidak ada orang kedua yang tahu jelas peralatan rahasia di dalam istana putar itu. Hektometer, aku kira tidak masuk akal, jengat Kiameng. Tapi sesungguhnya memang begitu, kata oh tokahang. Istana itu dibangun langsung oleh guruku, waktu itu kami belum lagi masuk ke perguruan. Sejauh ini guru kami juga tidak pernah menceritakan seluk-beluk pesawat rahasia di dalam istana, cuma selama beberapa tahun kami sering keluar masuk istana, maka kenal sekadarnya keadaan di sana. Jika sekarang kamu dibebaskan pulang, dapatkah langsung kamu mendatangi kamar tidur gurumu di tengah istana putar itu? Tanya Kiameng. Tidak dapat. Selamanya suhu tidak pernah menerima kami di kamar tidurnya, pula letak kamar tidurnya juga berubah tempat setiap hari, biasanya guru menerima kami di ruang cip gitia, pendopo pertemuan besar, untuk masuk ke sana diperlukan pula perintahnya langsung, jika begitu, jadi kalian pun tidak dipercaya penuh oleh gurumu tanya Kiameng. Boleh juga dikatakan demikian, Ujaroh Tok Hang, suhu kami memang berbeda daripada orang umumnya, beliau hanya menyuruh kami tunduk mutlak padanya, soal di dalam hati kami tidak menghormat dan tidak suka padanya, itu urusan lain dan tidak dipedulikannya, Kiameng tertawa dan berkata kepada Sai Hoa Tu, si melocian PWE, kau kira keterangannya dapat dipercaya atau tidak? Aku kira ada bagian yang tidak benar, Ujar Sai Hoa Tu. Kiameng lantas menjengek terhadap Oh Tok Hang, Hektomekar, apa barangkali kamu ingin mencicipi rasanya tersiksa baru mau bicara sejujurnya muka Oh Tok Hang yang tampak pucat pasi, jawabnya dengan gusar. Sialan. Sudah aku katakan sejujurnya, jika ada yang bohong, biarlah aku mati di sambar geledek ya, sudahlah sekarang boleh kau katakan lagi tokoh-tokoh penting di bawah gurumu, habis itu dapatlah aku lepaskanmu pulang, Ujar Su Kiameng. Selain kami bersembilan saudara seperguruan yang ikut, di samping guruku ada lagi Tian Tiet Kowai Pau Haisan dan Tok Popo Biao Kim Ki, ditambah lagi Hiat Pit Kui Su Oh Bun An, ia menuturkan semua anak buah gurunya, seakan-akan kalau Su Kiameng mau mengampuni jiwanya, maka setiap rahasia gurunya juga pasti akan diceritakannya. Kiameng mengingat dengan baik setiap keterangan Oh Tok Hang itu, akhirnya ia membelenceti pakaian orang sehingga tersisa baju dan celana dalam saja, habis itu dikeluarkannya belati untuk memotong otot tangan kanan dan otot kaki kiri. Oh Tok Hang tidak menyangka Su Kiameng akan membuatnya cacat baru kemudian dibebaskan, seketika ia sangat berduka, ratapnya, Oh, alangkah kejinya kamu, Su Kiameng Hektometer, sedikit pun tidak keji, Jengat Kiameng. Manusia kotor dan rendah semacam dirimu ini, andaikan jatuh di tangan orang lain, bagaimana nasibmu tentu dapat kau bayangkan sendiri, habis berucap ia buka hiatu kelumpuhan orang dan membentaknya, Nah, sekarang lekas enyah. Dengan sebelah tangan dan sebelah kaki tentu kamu masih dapat bergerak. Andaikan kau yakin gurumu masih mau menerima orang cacat seperti dirimu, maka bolehlah kau pulang saja ke Tianti, terpaksa Oh Tok Hang menahan sakit pada lukanya, ia dapatkan sebatang ranting kayu untuk digunakan sebagai tongkat, lalu terpincang-pincang meninggalkan hutan itu. Sesudah Oh Tok Hang pergi jauh, dengan suara tertahan Sai Hoa Tu tanya Kiameng, kau belejepi pakaiannya, apakah kau ingin menyamar sebagai dia untuk menyelundup ke Tianti Kiameng mengangguk? Ya, memang begitulah maksudku, tindakan ini mungkin sangat berbahaya, ujar Sai Hoa Tu dengan kening berkernyik. Tapi Sien Kun bukan orang yang mudah direcoki. Istana putarnya juga bukan sembelarangan tempat yang dapat diterobos begitu saja, apabila, kalau tidak masuk sarang hari mau kera bagaimana bisa memperoleh anak macan Tukas Kiameng dengan tersenyum. Setelah termenung sejenak, akhirnya Sai Hoa Tu berkata, kan lebih baik aku saja yang pergi ke sana. Jika tiada bersama diriku, toh dia takkan pergi ke selatan, maka dapat aku gunakan diriku untuk tawar-menawar dengan dia, tidak. Tadi Locian PWS sudah bergebrak dengan Pekhwi H.O. Uji Liang, tentu Toki Sien Kun takkan percaya lagi kepada kesungguhan hati Locian PWS, maka lebih baik aku saja yang pergi ke sana dengan menyamar sebagai Oh Tok Hang, aku kira harapan untuk berhasil akan lebih besar, tapi kera bagaimana kau mampu masuk ke istananya yang hebat itu tanya Sai Hoa Tu. Menurut pengakuan Oh Tok Hang tadi, biarpun anak murid Toki Sien Kun juga diperlukan perintah langsungnya baru diperbolehkan masuk ke istana putar itu. Tapi ia pun mengatakan Toki Sien Kun tidak pernah menerima anak muridnya di kamar tidurnya. Lalu kera bagaimana kamu dapat memasuki kamarnya untuk mencari peta biarlah aku lihat gelagatnya nanti untuk bertindak seperlunya, ujar Su Kiameng. Mungkin juga pada waktu aku dekati Toki Sien Kun, secara diluar dugaan dapat aku atasi dia dan memaksanya menyerahkan peta, Sai Hoa Tu tetap menggileng tanda tidak setuju, katanya, namun tetap aku rasakan tindakan demikian terlampau besar risikonya. Bila Locian PWS juga ingin pergi ke Tianti maka harus kita atur sedemikian rupa, yaitu pada saat Wan PWS tertawan umpamanya, saat itulah baru Locian PWS menampilkan diri untuk bertemu dengan dia dan minta kebebasanku sebagai syarat imbalan membawa mereka ke hutan purba di selatan. Dengan begitu tentu keselamatanku pun akan terjamin, bagus juga Ker ini, ujar Sai Hoa Tu. Cuma, Ker bagaimana supaya aku tahu kamu tertawan musuh boleh kita gunakan batas waktu tiga hari, tutur Kiameng. Selewatnya tiga hari dan Wan PWS belum keluar dari istana Toki Sien Kun, itu menandakan aku telah ditawan mereka, baiklah, boleh kita coba, kata Sai Hoa Tu. Namun satu hal harus selalu kau ingat, Toki Sien Kun adalah iblis yang membunuh orang tanpa berkedip. Bila mana asal usulmu diketahui dan tertangkap, hendaknya cepat kau katakan kau datang bersamaku. Dengan begini tentu dia tidak berani membunuhmu. Baik, akan aku ingat pesan Locian PWS ini, Sahut Kiameng. Lalu Sai Hoa Tu memandang ih kaki dan bertanya, dan bagaimana dengan nona ih setiba di dekat Tianti, kalau dia masuk istana Toki Sien Kun dengan menyamar sebagai Oh Tok Hang, dengan sendirinya aku tinggal bersamamu, jawab Kehki. Sai Hoa Tu menggeleng, tidak, lebih baik nona ih pulang saja sekarang hi, ada apa tanya Kehki kurang senang. Locian PWS tidak suka padaku bukan begitu soalnya, jawab Sai Hoa Tu. Kamu ini putri kesayangan Hang Hun Kiam Hiap, apabila terjadi sesuatu halangan atas dirimu, Wah, aku tidak berani bertanggung jawab, HMM, tampaknya aku perlu juga menulis suatu surat pernyataan sukarlah padamu, ujar Kehki dengan tertawa. Surat pernyataan apa maksudmu? Tanya Sai Hoa Tu bingung. Sebab aku sudah menulis suatu surat pernyataan untuk dia, kata Kehki sambil menuding Kiameng. Sai Hoa Tu tidak mengerti. Ia coba tanya Su Kiameng, sesungguhnya bagaimana persoalannya begini, tutur Kiameng dengan tertawa tempoh hari ketika ia tahu aku hendak pergi ke wilayah selatan, ia ribut dan minta ikut bersamaku. Aku bilang tidak berani menjamin keselamatannya. Lalu ia menulis sepucuk surat pernyataan untuk kuwila manaklak harus berhadapan dengan ayahnya, supaya ayah ibunya tahu kepergiannya adalah atas kehendaknya sendiri dan tidak ada sangkut prautnya dengan diriku. Karena itulah terpaksa aku terima permintaannya untuk ikut serta, Sai Hoa Tu tampak serba susah, katanya kemudian, Ai, sebenarnya untuk apa kamu ikut menyerempet bahaya ke daerah Purba di selatan sana, karena aku suka, ujar Kehki dengan tertawa. Apakah kau kira hutan Purba itu sangat menyenangkan? kata Sai Hoa Tu. Ai, sebenarnya tempat itu sangat berbahaya, setiba di sana tentu kamu akan tahu rasa. Biarlah, sekalipun tempat itu berbentuk gunung berapi juga tetap aku mau pergi, kata Kehki cepat. Jika begitu, aku pun minta diberi surat pernyataanmu, ujar Sai Hoa Tu sambil mengangkat bahu. Baik, pada waktu bermalam di hotel tentu akan aku berikan surat pernyataanku, kata Kehki dengan girang. Lalu Sai Hoa Tu berkata kepada Su Tiameng, masih ada persoalan ingin aku tanya padamu. Jika kamu harus menyamar sebagai Oh Tok Hang, apakah tidak kau khawatirkan Oh Tok Hang akan pulang ke Tianti dan membongkar rahasia penyamaran? Hal ini sudah aku pertimbangkan lebih dulu, sahut Tiameng. Sekarang Oh Tok Hang sudah cacat, biarpun dia pulang ke Tianti juga sukar memperoleh kepercayaan Topi Sien Kun, maka aku yakin dia takkan pulang lagi ke Tianti, hal ini sukar dipastikan. Ujar Sai Hoa Tu betapa kejinya Topi Sien Kun masa tega membunuh lagi anak murid yang jelas sudah kacatnya, memang, tapi sekalipun Oh Tok Hang pulang ke Tianti, sekarang dia baru terluka dan memerlukan waktu untuk merawat lukanya itu, bila mana senibuh barulah dia dapat meneruskan perjalanan, dengan begitu sedikitnya memakan waktu belasan hari. Sebaliknya keberangkatanku menggunakan kuda cepat, sekalipun dia segera berangkat dengan menyewa kereta, sedikitnya aku akan sampai di tempat tujuan beberapa hari lebih dulu, Sai Hoa Tu pikir urayan Su Kiameng itu cukup beralasan, katanya kemudian, baiklah, jika begitu, ketiga orang di dalam kereta itu pun boleh dibereskan sekalian, segera Kiameng menyeret keluar si kakek baju hitam yang tertutup pingsan itu, ia buka hiatunya dan menutup pula membuatnya lumpuh. Tak lama kemudian kakek itu pun siuman dan membuka mata, lalu Kiameng tanya dengan tertawa, apakah kau kenal aku kakek baju hitam itu adalah orang pertama yang disergapnya hingga pingsan maka dia tidak tahu segala apa yang terjadi kini setelah melihat jelas yang berdiri di depannya adalah Su Kiameng yang anak murid Kiam Holok Ching Hui dan Sai Hoa Tu yang semula ditawan dan disembunyikan dalam peti mati itu, keruan dia terkejut tak terhingga dan menjeret kaget, Hah, kak, kalian? Ia hanya sanggup mengucapkan kalian saja lalu terlongong-longong seakan-akan sanksi apakah dirinya bukan dalam mimpi. Untuk menguji apakah pengakuan Oh Tok Hang itu benar atau dusta, Kiameng memutuskan akan memeriksa juga dan mengorek keterangan si kakek baju hitam ini. Maka dengan tertawa ia berkata, Mungkin sampai kini kau belum lagi jelas induknya perkara biarlah sekarang juga aku beritahukan padamu seluk-beluk apa yang terjadi. Dalam perjalanan tanpa sengaja kami menemui rahasia kalian maka aku lantas menyamar sebagai pengtesiu dan menyusup ke tempat parkir ini untuk merobohkan dirimu. Habis itu kalian berenam juga dapat kami tawan satu per satu. Tadi Oh Tok Hang berempat sudah mengaku segala sesuatu yang mereka lakukan dan sesudah kami musnahkan kungfunya kini mereka sudah kami lepaskan. Kini tersisa dirimu yang terakhir. Jika kau mau mati segera juga dapat aku kirim dirimu ke tempat nenek moyangmu. Bila mana kau ingin hidup maka kamu harus menjawab terus terang pertanyaanku. Nah, katakan sekarang kau mau mati atau ingin hidup kedua mati si kakek baju hitam terbelalak serunya dengan bingung. Hah, apa betul kami berenam telah kalian tawan seluruhnya betul, kiameng mengangguk. Nah, katakan, kamu si ca atau si coh-coh, jawab si kakek. Chow Jan Po, itulah namaku, bagus, dan sekarang bagaimana keputusanmu, mau mati atau ingin hidup jika benar Oh Tok Hang berempat sudah memberi pengakuan duduknya perkara, untuk apa pula aku banyak omong. Cuma, care bagaimana supaya aku percaya pada apa yang kau katakan kamu tidak perlu sangsi, cukup percaya sepenuhnya saja, ujar kiameng. Kan keempat kawanku sudah memberi pengakuan yang sebenarnya, buat apa kau tanya lagi padaku aku suka kepada orang yang jujur, jika apa yang kau katakan sama dengan pengakuan mereka itu. Menandakan kamu memang orang jujur dan segera akan aku bebaskan dirimu, meski Chow Jan Po ini bukan tokoh persilatan kelas wahid, tapi ia pun cukup berpengalaman urusan dunia Kang O, ia tahu apa yang diuraikan su kiameng itu pasti ada sebagian tidak benar, tapi demi mencari selamat, ia memutuskan akan memberi pengakuan yang sebenarnya, Maka jawabnya, baiklah, boleh kau tanya, pertama, mengenai peta pusaka, peta yang ditemukan su hengku itu, care bagaimana bisa jatuh di tangan topi sin kun tanya kiameng dengan tersenyum. Peta itu didapatkan jiliang di hutan dekat Tianti, tutur Chow Jan Po. Secara kebetulan ia lihat seekor burung merpati hingga di atas pohon pada kaki burung terikat sebuah bumbung bambu mini, ia tahu itulah merpati pos, maka burung itu ditimpunya dengan batu dan ditangkapnya, kiameng mengangguk dan bertanya pula, Dan sekarang peta itu berada di mana kalau tidak selalu dibawa oleh sin kun kami tentu tersimpan di kamar tidurnya, tutur Chow Jan Po. Jawabanmu semuanya cocok, ujar kiameng dengan tertawa sambil melolos belati. Sekarang bolehlah aku beri jalan hidup bagimu, Chow Jan Po mengira orang hendak membunuhnya, ia ketakutan hingga muka pucat, teriaknya tapi semua, semua itu memang betul, aku tidak dusta. Apabila pengakuan mereka tidak sama dengan keteranganku, itu menandakan merekalah yang bohong dan bukan, diriku piameng tertawa, Jangan cemas, aku cuma memusnahkan saja kungfumu dan tidak bermaksud membunuhmu, habis berkata, langsung goloknya memotong urat kaki orang. Maka Chow Jan Po pun menjadi orang cacat selamanya, dengan pinjang ia pun pergi menerima nasib. Yang tersisa sekarang adalah Jing Leongong si kakek si cah. Tanpa memeriksa mereka lagi segera kiameng memusnahkan juga ilmu silat mereka dan melemparkan mereka di bawah pohon, lalu mendekati si kusir tua yang berjongkok di sana dengan gemetar itu, Tanyanya, kalian sudah menerima ongkos sewa kereta belum? Kedua kusir kereta itu menyembah berulang-ulang dan menjawab dengan suara gemetar, Ti, tidak, belum, cuma kami ini tidak berani minta lagi, kami hanya mohon, mohon jiwa kami diampuni saja kiameng mengeluarkan belasan tahil perak dan dilemparkan kepada mereka, ucapnya dengan tertawa, ambil dan bagilah uang perak ini, sekarang kalian boleh pergi atau mau bermalam dulu di sini boleh terserah kalian. Kami sendiri segera akan pergi, kedua kusir itu terkejut girang dan bingung, tanya mereka, jadi, jadi benar cuan sudi mengampuni jiwa kami aneh, kalian sudah sebegini tua, masakah masih tidak tahu urusan? Kata kiameng dengan kurang senang. Cepat kedua kusir tua itu menyembah lagi, lalu memungut belasan tahil perak pemberian kiameng itu dan cepat berlari pergi untuk membenahi keretanya, kemudian menyelamatkan diri dengan girang. Kiameng lantas mengeluarkan alat rias dan diserahkan kepada Sai Hoa Tu, katanya dengan tertawa, silakan locian PWM menyaru sekadarnya, kalau tidak bila mana dalam perjalanan nanti keperguk orang-orang yang ingin rebut peta itu, bisa jadi mereka akan mengincar dirimu lagi, Sai Hoa Tu sendiri juga menyadari dirinya sangat bernilai bagi orang persilatan sekarang, maka ia terima tawaran kiameng itu dan mulai menyamar. Setiap tokoh dunia persilatan umumnya tidak asing terhadap ilmu rias, maka tidak seberapa lama selesailah Sai Hoa Tu menyaru sebagai seorang kakek yang tidak menarik. Lalu ia membuat kotor bajunya, kedua lengan baju digulung pula, katanya dengan tertawa, coba lihat macam orang apa sekarang diriku ini. Kiameng merasa tabib sakti sekarang lebih mirip seorang jongos, cuma dia tidak enak untuk bicara terus terang. Sebaliknya kakek yang ceplas-ceplos itu lantas menanggapi dengan tergelak, haha, engkau mirip seorang jongos betul, kata Sai Hoa Tu dengan tertawa. Maka mulai malam ini jadilah diriku budak pribadi nona, kakek jadi melengap malah, ucapnya dengan riku, ah, mana, mana boleh jadi tidak apa, ujar Sai Hoa Tu. Kalau bicara tentang kung fu, mungkin aku pun belum memenuhi syarat untuk menjadi jongosmu, begini saja, Tukas Kiameng dengan tertawa. Di depan umum, bolahlah Locian PWM mengaku sebagai budaknya, tapi dalam hubungan pribadi Locian PWM adalah kakek angkatnya, dengan demikian kedua pihak sama-sama tidak dirugikan, boleh juga, kata Kehki dengan tertawa. Tapi sekarang masih kekurangan seekor kuda, lalu bagaimana baiknya biarlah besok jika kita melewati sesuatu kota bolahlah kita membeli kuda untuk si Melocian PWM, ucap Kiameng. Lalu ia berpaling dan berkata kepada Sai Hoa Tu, dari sini menuju ke Tianti kira-kira memerlukan berapa hari perjalanan kuda tunggangan kalian adalah kuda pilihan apabila perjalanan dilakukan secara biasa saja mungkin setengah bulan akan tiba di sana, jawab Sai Hoa Tu. Dan bagaimana bila menggunakan kuda biasa tanya Kiameng pula. Untuk itu diperlukan beberapa hari lebih lama, sahut si Tabib Sakti. Jika demikian, biarlah aku berangkat lebih dulu, nanti setelah Locian PWM sudah membeli kuda bolahlah berangkat bersama Nonaih. Dengan begitu, 3-4 hari setelah aku tiba di Tianti tentu Locian Pua berdua juga akan menyusul tiba, diam-diam Kehki merasa gugup karena Kiameng menyatakan hendak berangkat lebih dulu, cepat ia berkata buat apa begitu? Apa salahnya kita bertiga berangkat bersama saja kalau berangkat bersama? Bila mana Oh Tok Hang menyewa kereta dan pulang ke Tianti, tentu kita akan ketinggalan mencapai tempat tujuan, ujar Kiameng. Asalkan perjalanan kita dipercepat sedikit, masakah kita khawatir ketinggalan kata Kehki? Kudamu dapat diandalkan, tapi kuda yang akan dibeli untuk si Melocian PWM apakah dapat mengikuti lari kudamu tapi bila perjalananmu terlampau cepat dan mendahului Jiliang dan Tong Hang Ling, hal ini kan juga ganjil dan tidak masuk akal bukan ujar Kehki. Kiameng melengak dan membenarkan alasan si Nona, pikir pada waktu Jiliang berdua kabur tadi sudah mengetahui Oh Tok Hang berempat tertawan olahku, apabila begitu saja aku dahului mereka sampai di Tianti dengan menyamar sebagai Oh Tok Hang, akibatnya tentu runyam, Sai Ho Atsu juga merasa ucapan Ih Kehki itu cukup beralasan, katanya dengan serba susah, ai terlampau cepat perjalanan kita, dikhawatirkan akan mendahului Jiliang berdua malah. Terlalu lambat khawatir lagi disusul oleh Oh Tok Hang, bicara kian kemari, soalnya terletak pada kesalahan kita kenapa tidak membunuh saja si kumbang hitam berbisa itu. Apabila tadi kita bereskan dia, tentu takkan timbul persoalan sulit begini, Sukiameng tidak menyesal Oh Tok Hang tidak dibunuhnya tadi, baginya membunuh seorang yang tidak mampu melawan terasa bukan perbuatan seorang lelaki sejati. Melihat pemuda itu mengalami kesulitan oleh soal itu, padahal Kehki sangat ingin perjalanan bersama Sukiameng, maka dalam hati ia merasa senang, namun ia berlagak berkata dengan serius, Sudahlah, biarlah kita bertiga tetap menempuh perjalanan bersama saja. Setiba di Tianti, apabila jelas Oh Tok Hang belum lagi tiba di sana barulah Hengkau menyaru sebagai dia, tiba-tiba Sai Ho Atsu tertawa, katanya, begini, ada akalku yang lebih bagus. Akal bagus apa tanya Kiameng cepat. Kau pernah berkunjung ke Tianti tidak tanya si Tabib Sakti. Belum pernah, Kiameng menggeleng kepala. Tapi aku tahu jalan menuju ke sana, baiklah jika begitu, ujar Sai Ho Atsu. Di dekat Tianti ada sebuah kota besar, namanya Kunming. Di tengah kota ada sebuah hotel besar bernama Kunming Lo Can, dahulu pernah aku tinggal di hotel itu, sekali ini aku pikir juga mondok saja di hotel itu. Kiameng merasa ucapan si Tabib Sakti ada sedikit aneh, ia melengong dan bergumam, wah, lantas bagaimana selanjutnya, maksudku, rasanya tidak mungkin dapat aku beli kuda sebagus kuda kalian itu, ujar Sai Ho Atsu dengan tersenyum. Sebaliknya jika membeli seekor kuda biasa, sukar pula untuk menempuh perjalanan bersama kalian. Sebab itulah aku putuskan takkan menjadi pengikut nona ih, biarlah kalian berdua meneruskan perjalanan lebih dulu setelah aku dapatkan kuda baru menyusul ke sana. Setiba di sekitar Tianti nanti boleh kalian bersembunyi dulu, apabila melihat Ji Liang berdua sudah pulang barulah kau temui Topi Sien Kun dalam penyamaran sebagai Oh Tok Hang, sedangkan nona ih tetap sembunyi di sekitar Tianti, kalau melihat Oh Tok Hang juga pulang ke sana, boleh langsung kau bekuk dia habis itu nona boleh menungguku di hotel Kunming Loken, Koh Ki berseru girang, Aha, bagus. Care ini paling baik, syukur si Melocian PWE dapat memikirkannya, diam-diam Set Hoatu merasa geli ucapnya penuh arti, aku kan orang tua yang sudah berpengalaman, masakah tidak dapat memikirkannya muka keki menjadi merah, dengan malu-malu ia melirik sekejap si Tabib Sakti, lalu menunduk tanpa bicara lagi. Syai Hoatu tergelak, mendadak ia menjauh ke sana dan berlari pergi secepat terbang. Melihat kelakuan si Tabib Sakti betapapun Tiameng paham juga arti ucapannya tadi tanpa terasa mukanya pun merah, katanya kemudian terhadap Ih Keh Ki, marilah kita pun berangkat segera mereka menjemplak ke atas kuda masing-masing dan dilarikan ke selatan di bawah sinar bulan Purnama. Sepanjang jalan mereka tidak menemukan jejak jiliang dan lain-lain, juga tidak timbul perkara lagi. Setengah bulan kemudian sampailah mereka di kota Kunming, dari kota ini ke Tianti sudah sangat dekat jaraknya. Sampai di tengah kota, dengan mudah mereka mendapatkan Kunming loken yang disebut Syai Hoatu itu. Sekarang lebih dulu kita masuk hotel atau pergi ke Tianti tanya Keh Ki. Masuk hotel saja lebih dulu, ujar Kiameng. Aku pikir jiliang berdua tentu sudah jauh kita tinggalkan di belakang, paling cepat dua hari lagi baru mereka dapat tiba di sini, begitulah mereka hendak berhenti di depan hotel dan menyerahkan kuda kepada pelayan, lalu masuk ke hotel. Waktu itu sudah malam hari, setelah pesan dua kamar dan cuci badan serta makan, Kiameng melihat dandanan penduduk setempat agak berbeda dengan orang Tionggoan, segera ia panggil pelayan agar membelikan dua perangkat pakaian. Setelah pelayan pergi, dengan tertawa Keh Ki berkata, aku lihat kota ini cukup ramai, kenapa kita tidak beli baju sendiri, sekaligus dapat melancong dan menikmati keramaian kota, tidak, kata Kiameng. Kota ini terlalu dekat dengan Tianti, bisa jadi anak buah topi Sien Kun banyak berkeliaran di sini, nanti setelah kita ganti baju baru yang dibelikan si pelayan barulah kita keluar melancong. Entah jiliang berdua akan lalu di sini atau tidak kalau mereka pulang ke Tianti Gumam Kehki. Besar kemungkinan akan lalu di sini, ujar Kiameng. Cuma mulai besok pagi, lebih baik kita menunggu mereka saja di dekat Tianti sana, bila mana melihat mereka sudah pulang, segera engkau akan mulai operasi tanya si Nona. Tidak, harus aku tunggu lagi satu dua hari baru akan pergi ke sana dengan menyamar sebagai Oh Tok Hong, aku dapatkan suatu akal baik, entah kau setuju atau tidak apabila kau minta ikut masuk ke istana putar musuh, maka lebih baik jangan kau katakan saja, ujar Kiameng dengan tertawa. Huh, sok pintar, Koh Ki mencibir. Mau tidak mendengarkan baiklah coba katakan, kata Kiameng. Dengan suara tertahan Koh Ki bertutur, kita tunggu dulu bila mana sudah jelas Oh Tok Hong takkan pulang ke Tianti barulah engkau menyamar sebagai Oh Tok Hong dan aku menyaru sebagai anak gadis yang kau culik. Cepat Kiameng menggeleng kepala dan memotong, tidak, tidak mungkin, nonaku yang baik kah Ki memohon dengan sangat. Memangnya kenapa? Masakah kurang baik kera begitu? Apabila aku ikut masuk istana putar itu bersamamu, jika ada bahaya akan dapat aku bantu tidak mana boleh jadi, Kiameng tetap menggeleng. Ini tidak, itu pun tidak lalu apa alasan Bu Omel Kah Ki. Alasanku cuma satu, yaitu kamu tidak boleh ikut menyerempet bahaya, engkau pergi sendirian, bukankah itu pun menyerempet bahaya ada kepentinganku untuk menyerempet bahaya kamu tidak, ujar Kiameng. Mengapa tidak? Jawab Koh Ki. Aku khawatirkan bahaya yang akan menimpa dirimu, maka ingin aku bantu, mendadak Kiameng merangkul si nona dan berbisik di tepi telinganya, Koh Ki, aku paham maksudmu, namun perlu kau pikirkan, apabila penyamaranku ketahuan, sekalipun kamu berada di sampingku, apakah dapat kau tolong diriku? Walaupun sejauh ini Keh Ki sangat mengharapkan pernyataan perasaan Su Kiameng terhadap dirinya, sekarang mendadak anak muda itu merangkulnya, betapapun ia merasa malu juga cepat ia berseru, Hi, apa-apaan ini, lekas lepaskan, namun Kiameng merangkulnya semakin nerat ucapnya dengan tertawa, tidak, harus menyatakan takan ribut lagi baru aku lepaskan kamu, meski ingin melepaskan diri, namun tenaga merasa sukar dikerahkan, Keh Ki menjadi gugup, serunya dengan muka merah, ayolah lepaskan kalau tidak segera aku berteriak, silakan berteriak, aku tidak takut, kata Kiameng dengan tertawa, berani kau ganggu diriku, akan aku minta ayah menghajarmu, ancam si nona, Kiameng dapat melihat si nona cuma men manja saja, maka rangkulannya bertambah kencang katanya, kau lapor kepada kakek gurumu pun aku tidak takut, yang penting, kamu harus berjanji lebih dulu, berjanji apa ke Ki berlagak pailon, kamu harus berjanji takan ribut dan ingin ikut ke istana putar musuh, tidak jawab si nona, kalau begitu, terserah, aku kira si pelayan sudah hampir pulang, baru selesai ucapan Kiameng, benar juga di luar kamar terdengar suara langkah orang, Keh Ki menjadi gugup, ia meronta-ronta dan berteriak tertahan, lekas lepaskan, kalau dilihat si pelayan kan malu kamu berjanji dulu, kata Kiameng tertawa, tek tek tek, terdengar pintu kamar diketuk orang, muka ke Ki menjadi pucat, cepat ia berkata, baik, aku berjanji takan ribut lagi, barulah Kiameng melepaskan si nona, lalu berseru, siapa itu terdengar pelayan menjawab di luar kamar, hamba sudah pulang membeli pakaian masuk sahut Kiameng, pintu terdorong dan si pelayan melangkah masuk, serta menyerahkan sebungkus pakaian kepada su Kiameng, sisa uang perak pun akan dikembalikan, namun Kiameng memberi tanda agar ambil saja sisa uang itu. Dengan tertawa gembira si pelayan mengucapkan terima kasih dan mohon diri. Kiameng membuka bungkusan pakaian dan memberikan baju orang perempuan kepada Keh Ki, katanya, nah, boleh coba kau pakai, apakah cocok atau tidak, aku tidak mau, omel kaki dengan lagak marah. Hei, hei ada apa Kiameng melengat? Kau ganggu aku, ucap si nona dengan menggigit bibir. Kiameng tertawa, ia menggeser ke belakang orang dan memegang pundaknya perlahan, ucapnya, mengapa kau bilang aku ganggu dirimu, habis kau, kau rangkul sebegitu erat, apa namanya kalau bukan mengganggu kata Keh Ki. Jika hal itu kau anggap sebagai mengganggu, baiklah selanjutnya aku takkan mengganggu mu kera begitu, sekarang silakan kau coba memakai baju ini, tidak aku tidak mau, jawab Keh Ki dengan lagak manja. Lantas, kamu tidak ingin melancong dan melihat keramaian kota mengapa tidak? Tentu saja aku mau jika mau ikut, lekaslah ganti baju ini, ujar Kiameng. Coba katakan dulu, mengapa kau rangkul diriku, pinta Keh Ki. Terpaksa Kiameng berbisik pula di tepi telinga si nona. Soalnya aku, aku suka padamu, Keh Ki sangat girang, cepat ia berpaling menghadapi anak muda itu dan menegas dengan tertawa, apa betul ucapanmu ini tentu saja betul, jawab Keh Ki sangat gembira, langsung ia memeluk Kiameng dan membenamkan kepala di depan dadanya dan berkata, aku juga, ketika untuk pertama kali aku lihat dirimu lantas suka padamu. Kiameng juga tergiur, tanpa tertahan ia menunduk dan mengecup perlahan pada leher si nonayang. Lembut itu, keduanya saling peluk dengan mesra di buaya semara. Selang agak lama, perlahan Koh Ki mengangkat wajahnya yang agak malu-malu, ucapnya dengan tetap mesra, engka sudi, sudi berdampingan selamanya denganku. Mengapa tidak jawab Kiameng dengan tertawa riang? Aku khawatir ayahmu yang keberatan dan bisa jadi akan menghajarku, mana bisa ayah menghajarmu? kata Keh Ki dengan melengat. Kalau ayahmu tidak suka padaku, bukankah aku bisa dihajarnya? Tidak, tidak, ayah pasti sangat suka padamu dan takkan menghajarmu. Kiameng menyodorkan lagi pakaian tadi katanya, nah lekas ganti dan segera kita pesiar keluar, Koh Ki tidak segera menerima baju itu, katanya dengan tertawa manis. Nanti dulu, aku bicara lagi, ai, apa yang hendak kau katakan lagi omel Kiameng? Bagaimana kalau kita saling tukar tanda metal lebih dulu ucap si nona dengan bergairah? Kiameng melengong, jawabnya kemudian dengan tertawa, ai, mengapa perlu berbuat demikian? Aku merasa perlu, kata si nona dengan serius. Dengan saling tukar tanda metal untuk menandakan kesungguhan hati kita, akan tetapi padaku sekarang tidak terbawa sesuatu benda tanda metal apapun yang berharga, ujar Kiameng. Ada, boleh gunakan pedangmu sebagai tanda metal. Kau beri pedangmu dan aku beri pedangku, baiklah, boleh begitu, ujar Kiameng dengan sukaria. Maka kedua orang lantas saling tukar pedang dengan begitu barulah kaki mendorong Kiameng keluar kamar, katanya dengan tertawa, ayo keluar, kau pun kembali ke kamarmu untuk ganti pakaian. Setelah keduanya ganti baju, lalu mereka meninggalkan hotel dan pesiar menyusuri kota, kemudian keluar kota, menuju ke sesan atau bukit barat, sesan terletak di tepi danau Tianti, pepohonan purba menjulang tinggi dengan lebatnya, di atas bukit ada bangunan kelenteng, pemandangan indah permai, merupakan salah satu tempat tamasya terkenal di kota Kunming. Malam belum larut, angin meniup semilir, kedua orang melangkah ke atas bukit. Sebelum meninggalkan hotel Kiameng sudah mencari keterangan kepada pelayan hotel tentang berbagai tempat tamasya termashur di sekitar kota, maka ia tahu di sesan ada biara terkenal bernama Hoa Ting Si yang indah, langsung ia lantas menuju ke biara tersebut. Setiba di depan biara itu, ternyata bangunan memang sangat megah dengan cat warna emas yang cemerlang dan tidak kalah dibandingkan biara besar di daerah Tionggoan. Di depan pintu gerbang biara itu ada dua patung penjaga pintu, di dalam pintu terdapat Sutai Tian Ong, empat malaikat raksasa, di ruang tengah ada patung Buddha gemuk dan mitusi pengawal. Pada ruang pendopo terpuja 500 patung lohon yang mengelilingi patung Buddha bercat emas setinggi belasan meter, tinggi patung lain rata-rata juga beberapa meter. Semua tiang dan bendera biara terukir gambar kisah sejarah yang menarik, sungguh bangunan dengan arsitektur yang mengagumkan. Para Hwasyo penghuni biara tidak ambil pusing terhadap tetamu pelancong, suasana terasa himat sehingga kawanan Hwasyo itu pun serupa Buddha hidup yang agung. Sekitar Tianti ini adalah wilayah kekuasaan Tokpi Sien Kun, mengapa di atas gunung ini terdapat sebuah biara semegah ini dengan penghuni para Hwasyo sebanyak ini, kata Kehki dengan tidak mengerti. Istana Putar Tokpi Sien Kun terletak di selatan Tianti, dari sini masih berjarak lebih 100 li. Jauhnya, tutur Tiameng. Oh, marilah kita coba pesiar ke Tianti, ajak Kehki. Sekeluarnya dari biara megah itu dan turun ke bawah bukit melalui sebuah jalan setapak, di kaki gunung itulah terletak danau Tianti yang teramat luas. Tianti adalah sebuah danau walam luas sekelilingnya lebih dari 500 li. Pemandangan di sekitar danau teramat indahnya, di permukaan danau yang dekat banyak perahu kecil meluncur kian kemari didayung oleh tukang perahu yang terdiri dari nona cantik. Penumpang perahu kebanyakan adalah tetamu yang sengaja keluar pesiar di malam hari. Kehki sangat tertarik, serunya, kakak Eng, marilah kita pun menyewa sebuah perahu pesiar, mau dengan sendirinya Sutiameng tidak membantah, segera kedua orang menaiki sebuah perahu kecil yang berlabuh di tepi danau dan minta didayung ke tengah danau. Semalaman mereka pesiar dengan puas, sampai jauh malam barulah mereka pulang ke hotel. Esok paginya, mereka tetap memakai baju penduduk setempat, muka agak dirias lain, lalu berangkat keluar kota, keduanya mengawasi dua tempat penting yang ramai dilalui orang. Lewat lohor hari kedua, selagi Kiameng berjongkok dan mengawasi orang lalu-lalang di suatu tempat, tiba-tiba Ikahki yang mengawasi di tempat lain berlari mendekati Kiameng dan memberi laporan, kakak Eng, sudah aku lihat mereka semangat Kiameng terbangkit, tanyanya sambil berdiri, kau maksudkan Jiliang dan Tong Hangbing betul, jawab Kehki. Mereka baru saja lewat dengan memegang kuda, tampaknya langsung menuju ke Tianti, mereka tidak melihat dirimu tanya Kiameng. Tidak, aku sembunyi di atas pohon besar di tepi jalan, siapapun tidak dapat melihatku, tutur si Nona. Bagus, sekarang marilah kita pulang ke hotel, ajak Kiameng. Setiba di hotel, baru saja mereka duduk di dalam kamar, segera terdengar pintu di ketuk orang. Kiameng menyangka pelayan membawakan teh, segera ia berseru, masuk begitu pintu terbuka, yang melangkah masuk ternyata seorang kakek berambut putih, bermata besar dan berdahi lebar. Keruan Kiameng terkejut, serentak ia berdiri dan menegur, Hei, siapa engkau ini si kakek merapatkan pintu kamar, lalu menjawab dengan tertawa, Jangan tegang, aku bukan musuh dari suaranya. Kiameng dapat menduga si kakek pasti seorang tokoh persilatan kelas tinggi. Diam-diam ia terkejut dan siap siaga, katanya pula, Maaf, selama ini rasanya belum pernah aku kenal kamu, tapi aku justru kenal kalian berdua, ujar kakek dengan tersenyum. Juga aku tahu maksud kedatangan kalian ke Tianti sini, Koh Ki meraih pedang yang tertaruh di atas meja dan siap melolos senjata, katanya dengan melotot. Sesungguhnya kamu ini siapa dengan tertawa si kakek menjawab, Aku Sembri Sin Ong Pak Lipin tergetar hati Kiameng, serunya, Oh, engkau inilah Sembri Sin Ong Pak Lipin sejak terbukti Lihun Nyo Nyo bukan penculik suhengnya sebagaimana pernah diduganya semula, rasa curiga Kiameng lantas berpindah terhadap Sembri Sin Ong si kakek terisakti. Sebab di dunia persilatan hanya Lihun Nyo Nyo dan Sembri Sin Ong saja yang mahir membuat granat tabir asap maka kemunculan Sembri Sin Ong secara mendadak sekarang dengan sendirinya membuat Kiameng terkejut dan juga senang. Sembri Sin Ong Pak Lipin mengangguk atas pertanyaan Ia tunjuk bangku batu di dalam kamar dan berkata, Bolehkah aku duduk di situ ya? Silakan duduk ucap Kiameng Ia memang ingin mencari keterangan apakah si kakek ini penculik suhengnya atau bukan? Kedatanganku tanpa diundang ini tentu sangat diluar dugaan kalian bukan ucap si kakek setengah duduk. Tidak, sedikit pun tidak diluar dugaan, jawab Kiameng. Oh, apa betul si kakek tertawa? Betul, jawab Kiameng ketus. Sebab selama ini memang sudah aku pikirkan dirimu, si kakek tampak merasa tidak mengerti masa aku ini orang yang selalu kau pikirkan Sudahlah, jangan berlagak pilon lagi sesungguhnya suheng dan susoku telah diapakan olahmu tanya Kiameng langsung. Apa katamu? Jadi aku kau curiga sebagai orang yang menculik suhengmu si kakek menegas dengan matel, terbelalat. Memangnya bukan jenge Kiameng. Si kakek menarik muka jawabnya, berdasarkan apa kau tuduh diriku sebagai penculik suhengmu berdasarkan granat tabir asap itu, jawab Kiameng. Di dunia persilatan jaman ini, orang yang mahir membuat yanmoutan, granat tabir asap, hanya lihun nyo-nyo dan dirimu. Sedangkan lihun nyo-nyo sudah aku selidiki dengan jelas bukanlah orang yang menculik suhengku, Sembi Sinong tampak melengak demi mendengar istilah yanmoutan atau granat tabir asap. Ucapnya, Hah, jadi suhengmu diculik orang di bawah ledakan granat bertabir asap tebal itu tujuan Kiameng menuduh si kakek sebagai penculik suhengnya sebenarnya cuma suatu care untuk memancing pengakuan orang saja, kini melihat air muka orang menampilkan rasa kejut dan penasaran secara wajar dan diam ia merasa kecurigaan sendiri kembali salah sasaran lagi. Walaupun anak kecewa, namun ia tetap tanya dengan ketus, betul. Jenis yanmoutan itu dapat membuat orang pingsan, kalau tidak begitu masakah suheng dan susoku dapat kau culik begitu saja, Sembi Sinong berkerenyit kening, ucapnya, seharusnya pernah kau dengar yanmoutan buatanku itu hanya ada tiga jenis, yaitu yang menyiarkan bau harum, busuk dan pedas, jika kamu dapat membuat ketiga jenis granat itu, apa sulitnya bila membuat lagi sejenis granat tabir asap yang dapat membuat orang pingsan ujar kiameng. Si kakek mengetuk tongkatnya dengan marah ucapnya, omong kosong. Meski aku bukan manusia bersih dan lelaki sejati, sedikitnya tidak nanti melakukan hal-hal yang kotor dan rendah, jika bukan dirimu, lantas siapa lagi di dunia persilatan ini yang mampu membuat yanmoutan tanya kiameng. Setauku, masih ada lagi seorang yang mampu membuatnya, tutur sambi sinong setelah termenung sejenak. Cuma, rasanya orang itu pun bukan sasaran yang pantas kau curigai, oh, siapa dia? tanya kiameng dengan girang. Tidak dapat aku katakan, jawab si kakek. Sebab, kalau aku kau curigai masih ada alasannya sedangkan orang itu sama sekali tidak pantas kau curigai, jika begitu, apa halangannya kau sebutkan saja, pinta kiameng. Soalnya aku khawatir anak muda serupa dirimu ini akan sembelarangan bicara dan bertindak, ujar sambi. Sinong. Kiameng tertawa geli, katanya, Hihi, jangan kau kira aku ini anak muda yang tidak dapat membedakan baik dan busuk. Jika sembelisin ong sama bersihnya serupa kiamong chiong licin, tentunya aku pun takkan mencurigai dirimu, tiba-tiba si kakek juga tersenyum dan berucap, perkataanmu tidak salah, orang yang aku maksudkan justru adalah kiamong chiong licin. Kiameng terkejut, ia berpaling dan tanya kehki, hah, apa betul? Masa kakek guru kamu juga mahir membuat yan motan? Ia merasa granat tabir asap itu biarpun bukan benda kotor, tapi juga tidak dapat dikatakan sebagai barang yang bermanfaat bagi umum. Sebab itulah ia kaget dan heran ketika mendengar kiamong chiong licin juga dapat membuat yan motan. Kehki tampak melengong, mendadak ia lolos pedang dan membentak sambil menuding sambil sinong, tua bangka, kamu berani sembarangan mengorceh? Mana mungkin kakek guru membuat yan motan segala? Apakah kamu, sampai di sini tampaknya segera ia hendak melabrak si kakek? Namun sambil sinong tetap duduk saja dengan tenang jawabnya kemudian dengan tersenyum sabar dulu, nona ih, dengarkan lagi penjelasanku, kiameng merasa kalau urusan tidak benar betapapun sem disinong tidak berani memfitnah kiamong chiong licin, maka cepat ia cegah kaki dan berkata, sabar sebentar nona ih, dengarkan dulu penjelasannya, baik, coba katakan, berdasarkan apa kau berani menuduh kakek guru juga mahir membuat yan motan, ini bukan tuduhan kosong melainkan kenyataannya memang begitu, sahut sem disinong dengan tersenyum, kentut, apabila kakek guru mahir membuat yan motan, mengapa selama ini aku tidak tahu omel kaki, juga bukan kentut, sebab kepandayan membuat yan motan kakek gurumu itu justru adalah ajaranku, tutur sem disinong dengan tertawa, hah, engkau yang mengajarnya kaki menegas dengan bingung, betul, kata si kakek, itu kejadian 30 tahun yang lalu, waktu itu kakek gurumu belum menjadi tokoh nomor satu di dunia, hubungannya denganku tidak terlampau jelek, pada suatu hari ia menyaksikan aku halau beberapa musuh dengan meledakan yan motan, ia merasa tertarik dan tanya padaku kere bagaimana membuat granat berasap itu, karena bangga, tanpa pikir lantas aku beritahukan padanya resep membuat yan motan sampai disini ia meranda sejenak lalu menyambung cuma, meski kakek gurumu dapat membuat yan motan namun belum pernah dia terdengar menggunakan makanya aku berani bilang dia bukan sasaran yang pantas dicurigai sudah tentu mana aku berani mencurigai beliau tukas kiameng dengan mengangguk rasa marah kaki seketika lenyap demi mendengar seng kekasih tidak menaruh curiga lagi segera ia tanya pula kau bilang mempunyai hubungan tidak jelek dengan kakek guruku mengapa selama ini tidak pernah aku dengar cerita beliau sam brisin ong tampak merasa terharu tuturnya aku bilang hubungan kami tidak jelek itu kan peristiwa 30 tahun yang lampau kemudian nama kakek gurumu tambah lama tambah cemerlang pribadinya juga semakin jujur dan lurus mau tak mau aku rasa diriku tidak sepadan dengan dia dan lambat laun aku pun menjauhi dia sampai sekarang sudah belasan tahun tidak pernah berjumpa dengan kakek gurumu benar juga lantaran pribadi kurang lurus dengan sendirinya kakek guru pun tidak mau bergaul lagi denganmu ujar kaki dengan tertawa haha memang begitulah makanya selama ini pula tidak berani ini aku ceritakan pada siapapun bahwa kiameng ciong licin pernah menjadi sahabatku kata si kakek dengan tergelak lalu ia pandang kiameng dan menyambung nah bila aku tidak kau curiga lagi sebagai penculik suhengmu maka bolehlah kita mulai berunding suatu bisnis tapi tidak pernah aku nyatakan tidak curiga lagi jawab kiameng dingin si kakek tampak kurang senang jika benar aku culik suhengmu untuk apa aku cari dirimu lagi dengan sendirinya disebabkan suhengku tidak mau memberitahukan dimana letak kota emas yang misterius itu ucap kiameng lantas kera bagaimana baru kau mau percaya aku ini bukan penculik suhengmu tanya si kakek dengan asran entah sukar aku katakan namun tidak mungkin aku tidak curiga kata kiameng ya masa bodohlah kau mau curiga boleh terserah padamu yang penting sekarang ingin aku rundingkan suatu bisnis denganmu apakah urusan sai ho atu karena dia telah jatuh ke dalam cengkeraman mutanya kiameng betul sahut sam bisin dengan tertawa sejak kamu menyamar sebagai sai ho atu dan kemudian berada di bawah tawanan hukui hingga kalian dapat membekuk anak murid topi sin kun semua itu dapat aku saksikan dengan baik karena sejauh itu diam-diam aku kuntit di sekitarmu hari itu aku lihat sai ho atu meninggalkan kalian dan hendak datang sendiri ke tianti namun aku rasakan ketinggian kungfunya tidak cukup kuat untuk membantu usahamu maka telah aku ajak dia istirahat ke suatu tempat aku putuskan akan menggantikan dia untuk membantumu dengan sendirinya kiameng tahu apa yang telah terjadi atas diri sai ho atu jengeknya kemudian lantas kira bagaimana akan kau gantikan sai ho atu begini tutur sem bisin ong boleh kau masuk ke istana putar musuh dengan menyamar sebagai oh tok hang sementara itu aku dan nonai berjaga di tempat yang penting untuk menghalangi kepulangan oh tok hang ke tempat gurunya itu kemudian bila dengan lancar dapat kau curi peta pusaka hasilnya aku cuma minta satu per tiga bagian saja dan segera aku bebaskan sai ho atu jika malang kamu tertawan musuh maka menjadi kewajibanku untuk menyerbu ke istana putar musuh untuk menolongmu bila mana terjadi demikian maka bagianku untuk kota emas itu adalah separuhnya nah bagaimana pendapatmu setuju hektometer jika benar aku tertawan musuh apakah kamu mampu menyerbu ke istana musuh untuk menolong ku jengek kiameng rasanya sanggup sahut sem disinong dengan mengangguk sebab aku pun ada hubungan cukup baik dengan topi sin kun dapat aku gunakan kesempatan masuk ke istananya dan berdaya menyelamatkan dirimu keluar kiameng tahu sekali sai ho atu sudah jatuh di tangan orang kalau dirinya tidak menerima tawarannya tentu urusan bisa runyam namun ia belum rela menerima begitu saja katanya pula gagasan bu juga tidak jelek cuma sayang aku sudah berjanji pada lihun nyo nyo bila aku temukan kota emas itu nanti seluruh kekayaan kota emas itu akan aku dermakan kepadanya untuk biaya lihun tu sem disinong tertawa katanya sungguh aku sangat kagum terhadap keluaran budimu cuma aku kira asalkan kau sumbangkan separuh hasil usahamu ribuan perempuan cacat penghuni lihun tu itulah yang dapat merasakan hidup bahagia bagaimana kalau aku tolak tawaran bu tanya kiameng jika begitu terpaksa aku dekati topi sin kun untuk bekerja sama dengan dia kata sem disinong kau pikir topi sin kun mau bekerja sama dengan mudengus kiameng pasti mau sebab padaku ada suatu kartu penentu yaitu say ho kata si mengapa kamu tidak langsung pergi mencari topi sin kun saja itu adalah dua sebab jawab sem disinong dengan tertawa pertama biasanya aku sangat kagum terhadap pribadi gurumu aku tidak ingin bermusuhan dengan kalian guru dan murid kedua kendati pun aku bukan orang baik-baik namun terkadang aku pun tidak suka bergaul dengan orang busuk akan tetapi bila kamu tidak suka menerima tawaranku bergabung dengan topi sin kun kiameng berlagak berpikir sejenak lalu mengangguk dan berkata baiklah aku terima dan sekarang saya hoa tu berada dimana nanti kalau peta sudah kau dapatkan dengan sendirinya akan aku bawa dia kesini kata si kakek sejenak kemudian dia sambung pula dengan tertawa sesudah peta kau dapatkan hendaknya kau potong peta itu menjadi dua sebagian barulah aku bebaskan sai hoa tu hektometer kau kira aku akan mungkir janji jengek kiameng ini kan cuma suatu pertimbangan keamanan belaka tujuannya yang utama bila sebagian peta itu aku simpan kalau ada orang hendak merebutnya kan tidak akan berguna baginya kiameng pikir bila benar peta itu sudah diperolehnya tentu dapat dibacanya dulu hingga apal di luar kepala untuk diserahkan kepada kakek sialan ini dengan demikian tentu pula takkan khawatir lagi si kakek akan main gila maka ia pun mengangguk dan menjawab baiklah aku terima semua permintaanmu lalu kapan kau mau masuk ke tempat topi sin kuntanya si kakek dengan tertawa senang lewat lohor esok segera aku berangkat jawab kiameng baik tiga hari kemudian apabila kamu belum juga pulang itu menandakan kamu tertangkap musuh dan segera akan aku pergi kesana untuk menolongmu habis berkata si kakek membuka pintu dan tinggal pergi kehkim longok keluar hanya sekejap saja bayangan kakek itu sudah menghilang ucapnya dengan gemas hektometer alangkah licinnya tua bangka ini memangnya hendak kau buntuti dia untuk menolong say ho atu tanya kiameng ya masa tidak baik ujar kehki kurang baik kata kiameng sebab biarpun say ho atu dapat kita bebaskan dari tawanan sam bis sinong kan dia dapat segera memberitahukan kepada topi sin kun untuk menggagalkan operasi kita ai sungguh runyam mengapa say ho atu bisa tertawan olehnya kata kehki dengan gegetun ilmu pengobatan sim locian PWM mahasakti kalau bicara tentang kung fu jelas dia bukan tandingan sam bisin ong tutur kiameng ya aku rasakan juga tua bangka ini tidak boleh diremahkan ujar kehki lahirnya kelihatan ramah tamah namun sesungguhnya dia lebih sukar dilayani daripada bulim sam koi dan kui kod jibu siang ia bilang pada waktu kui ong menculit mu diam diam ia sudah mulai mengikuti setiap kejadian akan tetapi baru sekarang dia muncul dari sini sudah dapat diketahui betapa licik dan licin ya raset tua ini kendati begitu namun tindak kejahatannya tidak sebanyak bulim sam koi dan kui kod jibu siang kata kiameng malahan pernah aku dengar terkadang ia pun suka berbuat kebaikan dan bagaimana dengan kungfunya tanya kehki pula konon sangat tinggi terkenal sebagai tokoh kelima di dunia persilatan zaman ini hah jika begitu gabungan tenaga kita berdua juga bukan tadingannya kehki menegas dengan terkesiap betul malahan dia juga mempunyai senjata rahasia tiga macam yang yang berbau harum busuk dan pedas kalau kita bergebrak dengan dia yang kecundang pasti kita sukong kakek guru diakui sebagai tokoh nomor satu zaman ini gurumu adalah tokoh nomor dua dan topi sin kun nomor tiga tadi kau bilang sembri sin ong adalah tokoh kelima lantas siapakah tokoh nomor empat itu yaitu kai pang pang cuit sik sin kai ang pe ke tutur kiameng seorang kepala pengemis saja masa masa ke jaman yang diantara diantara berbagai aliran di dunia persilatan zaman ini yang paling berpengaruh justru adalah kai pang bagaimana pula kongfu ke-18 tokoh yang dahulu terbunuh di HWL Yongko itu diantara ke-18 tokoh itu 12 orang diantaranya adalah penjabat ketua berbagai aliran dunia persilatan jaman ini dengan sendirinya kungfu mereka pun terhitung kelas 1 cuma kalau dibandingkan Sambi Sinong mungkin mereka masih selisih sedikit di bawahnya jika kungfu mereka tidak begitu tinggi mengapa mereka disebut sebagai ke-18 tokoh terkemuka dunia persilatan tanya ke-ki sebabnya mereka disebut tokoh terkemuka konon berawal setelah pertemuan besar dunia persilatan belasan tahun yang lalu itu ke-18 tokoh itu berturut-turut dikalahkan oleh kakek gurumu dan guruku tapi lantaran mereka adalah ketua atau pemimpin sesuatu aliran atau golongan tersendiri dengan sendirinya mereka kehilangan muka oleh kekalahan tersebut maka ada orang mengusulkan agar mereka bersama-sama mempelajari sejurus ilmu pedang untuk menghadapi ilmu pedang kakek gurumu dan guruku yang sukar ditandingi itu selamat menikmati